Terima kasih telah mendengarkan wawancara ini. Seperti yang dikatakan Nona Robin, inspirasi dia mengenal musik datang dari sang ibu. Di saat bencana terjadi... Jangan takut. Lihatlah kemari. Lihat, ada burung! Aku ingin dengar cerita tentang Nona Robin. Beguruh kenal dia. Biar keceritakan sebuah rahasia, burung ini bernama Robin. Kisah ini tentang dia. Pada saat bencana itu terjadi, Robin tidak bisa mendengar apapun selain dengungan kencang di kenangannya. Tapi dia tahu, jika ibunya sedang bernyanyi untuknya, dia bisa melihat bibir ibunya bergerak. Dia bisa merasakan keberadaan ibunya. Kalian pasti akan baik-baik saja. Dia bisa mendengar harapan yang sunyi itu. Satu hari nanti, kamu akan melangkah ke atas panggung yang lebih besar. Dan semakin banyak orang yang akan mendengarmu, mereka pun pasti akan ikut bernyanyi bersamamu. Bukan. Mereka akan bernyanyi bersama kita berdua. Benar. Kita berdua. Dia ingin bernyanyi menyebarkan harapan moong lagu, dan menandung lebih banyak harapan. Tapi dibalik suara yang indah, ada kebisingan yang tidak harmonis. Berbagai macam suara mengelinginya. Tatapan orang-orang mengikutinya. Dia ingin melarikan diri, tapi selalu ada yang menghentikannya. Karena seorang penyanyi tidak akan bisa Membelakangi pendengarnya Ataupun dirinya sendiri Diri yang dilindungi orang lain Yang ingin melindungi orang lain Yang dimaafkan orang lain Yang ingin memaafkan orang lain Yang ingin mewujudkan harapan dirinya Diri yang ingin mewujudkan harapan orang lain Untuk setiap orang Untuk setiap harapan Dia tidak bisa menyerah Bu, aku juga mau bernyanyi di atas panggung untuk Nona Robin Apa harapanku bisa jadi kenyataan? Tentu saja bisa Ayah kita mulai sekarang Lagu yang kalian nyanyikan Pasti dia akan menyukainya Terima kasih Nona Robin Aku ingin terus bernyanyi saat sudah besar nanti Kak Harapan kita Perlahan terwujud Ini adalah akhir dari wawancara kami Telah dikabarkan bahwa Nona Robin Sekarang telah berangkat ke Penaconi Wahai pemirsa Kami harap kita berjumpa lagi Di planet yang penuh perayaan Terima kasih telah menonton!